Umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai pandanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Jangan ikut-ikutan Kristen Arab, jangan ikut-ikutan penerjemah yang tidak paham tata bahasa Indonesia, yang tidak paham definisi kata di Indonesia ini. Berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanvila, ternyata di Indonesia ini masih ada saja dan masih banyak pendeta-pendeta yang kritis dan pendeta-pendeta yang jujur. Kalau kemarin saya memperlihatkan videonya tentang Ya'kuf Sulistiyo yang mereka tidak setuju dengan adanya sebutan kata Allah di dalam atau Allah di dalam kitab BBL ini juga ada lagi. Romo Aldo, dia beraliran Kristen Ortodok Syria. Di mana Kristen Ortodok Syria ini mengklaim dirinya bahwa ini adalah Kristen yang paling dekat dengan ajaran Yesus. Ini adalah Kristen yang paling tua. Sedangkan Ortodok itu sendiri, Ortodoksi itu sendiri, kalau di Islam itu mirip dengan istilah Sanat. Jadi ada mata rantainya. Yang di Kristen Ortodok Syria ini juga masih mengajarkan ajaran Selota. Kita mengenalnya dengan ajaran Sholat. Dia masih melakukan Sholat. Jadi Romo Aldo ini memang pernah menyampaikan kalau di ajaran Kristen Ortodok Syria itu masih menggunakan Sholat. Bahkan wanitanya itu juga masih memakai jilbab. Berbeda dengan yang disampaikan sama si Mikana. Kalau Mikana memakai jilbab dia mengatakan, oh saya Kristen Ortodok katanya begitu. Tetapi hanya jilbabnya saja yang Ortodok. Selotanya dia tidak lakuin gitu kan. Dan Romo Aldo ini orang yang kritiknya paling keras dan dia paling paham dengan bagaimana proses terjadinya kata Allah di dalam BBL itu sendiri. Karena memang kekristenan sejak awal itu tidak pernah mengenal kata Allah versinya Romo Aldo. Nah sedangkan Anwar Chen ini adalah orang yang mempertahankan kata Allah di dalam BBLnya dia. Kalau Anwar Chen memang tidak peduli. Orang mau orang Kristen versi manapun, orang Kristen aliran apapun mau mengkritik kata Allah di dalam BBL. Dia tidak akan mau pernah dengarkan. Yang penting bagi Anwar Chen adalah BBLnya laku. Begitu ya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penelita Anwar Chen tentang kata Allah ini sendiri. Dia berbicara beserta dengan adminnya. Mari kita dengarkan. Umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai pandanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Dalam Alkitab yang dipakai Umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab. Bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Hampir empat abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada, seperti Alkitab Ibrani. Perjanjian baru pun mempertahankan prinsip yang serupa kata Theos dalam lingkungan Yunani digunakan untuk menyebut ilah-ilah mereka. Perjanjian baru tidak segan-segan menggunakan kata Theos itu untuk menyebut Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata Theos itulah yang dipadankan dengan Allah dalam Alkitab terjemahan baru, seperti contoh ini. Terpujilah Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sangat gamblang sekali barusan dijelaskan oleh pendeta Anwar Chen dan adminnya itu bahwa penggunaan kata Allah ini hanya meneruskan apa yang pernah diterjemahkan oleh Albert Cornelius Ruil. Ya, dialah orang yang pertama kali menerjemahkan kitab berbahasa Belanda ke kitab berbahasa Melayu. Dan karena memang orang Melayu pada saat itu mayoritas adalah Islam yang menyembah Tuhan yang bernama Allah, maka di dalam kitab mereka pun dimasukkan kata Allah itu. Nah, ini sebetulnya, sebetulnya Anwar Chen tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Cuma karena itu sudah kadung diimani, injilnya sudah kadung laku. Kalau seandainya injil itu, sekarang seandainya biblos itu di dalamnya, semua dihapus kata Allah, maka dijamin kekristenan di Indonesia akan merosot jauh lebih cepat. Dan mereka tidak akan menggunakan lagi yang namanya bibel. Karena terkesan sudah tidak enak menggunakan sesuatu yang sudah umum disembah begitu. Tetapi, jangan salah bahwa ini harus terus kita suarakan, karena sebetulnya Allah itu marah ketika dia disandingkan dengan makhluk. Ketika dia disebut memiliki anak seperti surat Quran Mariam, Allah berkata, sesungguhnya kamu telah mendatakan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Ini menunjukkan bahwa Allah itu marah. Bahwa alam pun marah ketika Allah disebut memiliki anak. Sudah terbiasa kita mendengarkan bahwa umat Kristen mengatakan bahwa Allah itu teritunggal dan Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi. Katanya begitu, whatever lah itu. Dan ini harus terus kita suarakan. Dan ternyata, di sisi lain ada juga Kristen Ortodok Syria yang tidak pernah setuju dengan kata Allah sesembahannya umat Islam ini menurut versi Kristen Ortodok Assyria yang hidup di Indonesia yaitu Romaldo. Jangan ikut-ikutan Kristen Arab. Jangan ikut-ikutan penerjemah yang tidak paham tata bahasa Indonesia, yang tidak paham definisi kata di Indonesia ini. Berbahaya. Berbahaya. Karena ini bukan menerjemahkan novel ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ini menerjemahkan kitab suci. Di dalam menerjemahkan kitab suci itu tidak ada istilahnya sebenarnya ikut-ikutan Kristen Arab. Ikut-ikutan Kristen aliran A, B, C. Tidak ada. Nah, saya mau jelaskan di sini. Bagi khususnya saudara-saudara Kristen yang menganggap kalau Allah itu sama dengan Tuhan. Kalau Allah ini adalah jabatan. Itu hoax. Perhatikan. Ini saya ambil dari data akademis. Dari enseklopedi Islam yang ditulis oleh Johan Kampo. Jadi, dia ini menulis berbagai enseklopedi agama-agama yang ada di dunia. Nah, dan kalau saudara beli ini, ini khusus untuk menelaah definisi atau penjelasan dari istilah-istilah yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, untuk kata Allah ini, etimologinya itu berasal dari dua kata The God. Saya bacakan di sini. It is a construction that literally means The God. Bukan God. The God, ya, atau dari bahasa aslinya itu Al-Ilah. Al itu adalah kata sandang. The, Ilah itu God. Jadi, kata Allah itu bukan God. Ini yang salah paham kebanyakan Kristen ini. Al-Ilah itu bukan Ilah. The God itu bukan God. Kalau God itu memang jabatan, artinya Tuhan. Ya, tapi kalau The God, itu artinya Tuhan itu. Sang Tuhan. Jadi, menunjuk kepada satu sosok. Itu menunjuk kepada satu sosok. Kalau menyebut Allah, nah, itu menyebut satu sosok itu. Bukan jabatan sembahan. Itu bukan. Nah, satu sosok ini apa? Itu dijelaskan di paragraf kedua di sini. Ya, coba nih. Baca baik-baik resapi. Saya coba bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. Historical evidence indicate that Allah was the name of an ancient Arabian high God. Was the name of an ancient Arabian high God. Jadi, dewa tertinggi Arab. Itu bernama Allah ini. Jadi, hati-hati. Jangan ikut-ikutan ya. Penerjemah yang tidak memahami konteks budaya. Yang tidak memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu berbahaya. Apalagi kalau kita digiring ya. Untuk mengikuti Kristen Arab. Nah, kalau Kristen Arab itu menyembah Hubal. Di Indonesia jadinya ada Hubal Bapak, Hubal Anak, dan Hubal Roh Kudus. Itu kalau kita ikut-ikutan. Sementara kekristenan itu kan sebaiknya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rabi Yeshua. Perkataan Yeshua itu sebagian ditulis di dalam kitab PB. Ada yang Aramaik, ada yang Yunani. Nah, dari naskah-naskah ini, mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kalau saudara bukan penerjemah, pilihlah penerjemah yang baik. Saya sarankan, coba memilih penerjemah dari Aramaik ke Inggris. Itu saran saya yang paling baik untuk menelaah. Ini seperti apa sih ajaran Yeshua aslinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, cukup lugas dan cukup bagus apa yang dipresentasikan oleh Romo Aldo dari Kristen Ortodok Assyria ini ya. Ternyata ada Kristen Ortodok Assyria yang tinggal di Indonesia seperti si Romo Aldo ini. Dan dia orangnya banyak membaca tentunya. Berbeda dengan Anwar Chen. Dan walaupun dia itu lulusan PHD, walaupun jabatannya PHD, walaupun dia itu pemegang kekuasaan tertinggi di LAI, tetapi dia masih suka menggunakan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang absurd ya. Jadi dia itu hanya meneruskan budaya yang sudah ada. Padahal itu tidak pernah diajarkan di kekristenan. Begitu menurut si Romo Aldo ini tadi. Sedangkan Rabi Yeshua atau guru mereka, yaitu Yesus Kristus, itu tidak pernah mengajarkan kata-kata itu. Sekali lagi, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan Tuhannya itu bernama Allah. Yesus loh ya, berbeda dengan Nabi Isa. Nah, sahabat warahmatullahi wabarakatuh, ini yang harus kita terus suarakan di Indonesia ini supaya perpecahan tidak semakin renggang, supaya Islam Kristen terus berdamai dan Allah juga tidak marah kepada kita dan kita tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus menggunakan kata Allah di mana kata Allah ini kemudian mereka simpangkan menjadi sesuatu yang setara dengan makhluk mereka simpangkan menjadi sesuatu yang katanya memiliki anak astagfirullahaladzim dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan semua apologet-apologet muslim kita di mana mereka paling getol membela nama Allah ini agar dikeluarkan dari pipel. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami ikut berdebat dengan kalian, sahabat-sahabat saudara-saudara yang saya kasih hidup? Kenapa saya terjun di sini karena itu tadi? Anda mengatakan Allah punya anak, Anda mengatakan Allah jadi manusia, maka saya terpanggil untuk membantai itu.